Silahkan, proses Ustaz Nandar, Ustaz Abdul Somad, Ahmad Kainama, Irene Handono, Agustan, Stephen Indrawi Bowo, Ustaz Ali Mustafa, Ustaz Mujir, Ustaz Nababan, kemudian Goldian Simbolon, dan masih banyak lagi yang menistakan agama Kristen. Kemudian, juga tangkap, tangkap mereka yang suka membahas kekristianan di masjid. Jadi, setiap ceramah yang dibahas adalah kitabnya Kristen, bukan Al-Quran. Bisa dicek di channel TV Laskat Kristus ini, juga sudah membahas Ustaz-Ustaz yang berceramah mengenai Al-Kitab di masjid. Mau dimanapun tempatnya, itu tidak ada alasan bahwa itu boleh, bahwa itu diperbolehkan. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arief Gula di channel TV Laskat Kristus ini. Ini channelnya kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini, teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan sebuah penjelasan yang disampaikan oleh pengacara Bapak Muhammad Kaceh. Tentang pembelaan-pembelaan yang mereka berikan atas tuduhan yang dilontarkan oleh kejaksaan dan juga tentu saja dari pihak Muslim. Teman-teman sekalian, mereka menjatuhkan hukuman Pak Muhammad Kaceh 10 tahun dan mereka tuntut itu. Dan teman-teman, waktu pembelaan daripada pengacara juga dalam perjalanan, mereka berdesak-desakan, mereka demo sana sini. Bahkan menurut keterangan, ada yang pukul mobil polisi. Mereka serang, mereka tendang, dan macam-macam yang mereka lakukan. Termasuk untuk mereka teriakin agar Pependeta Saifuddin Ibrahim segera ditangkap. Mereka desak gitu, bahkan rencana mereka akan demo ke istana negara. Sebenarnya tidak ada kaitannya gitu ya, tapi inilah aksi mereka supaya Polri cepat bergerak untuk menangkap Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Padahal teman-teman sekalian, ini masih dugaan gitu ya, masih dugaan penistaan agama. Belum difonis jadi penistaan agama, tapi mereka sudah berbuat anarkis. Dan teman-teman bisa menilai sendiri agama seperti apa, ajaran seperti apa yang baik gitu ya. Apakah ajaran di Kristen atau ajaran di mereka. Dari sini saja kita sudah bisa membuat sebuah perbandingan. Teman-teman, supaya lebih jelas, mari kita langsung saja untuk melihat videonya dari Pak Kamarudin Siman Jutat berikut ini. Jam 12, kami pergi bergeser ke pengadilan negeri Ciamis. Dikawal oleh polisi, tetapi di sana sudah banyak masa yang beringas. Masa ini konon informasinya sebelumnya dari Intelijen bahwa mereka ini sangat marah terkait dengan teman kita yang di Amerika sana mengajukan permohonan kepada Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat yang dianggap oleh beliau. Ayat yang dalam tanda petik berbahaya kan begitu. Dan itu membuat teman-teman marah di sana. Nah, teman-teman, maksud saya itu saudara-saudara umat muslim marah di sana. Sehingga kedatangan kami itu disambuk dengan amarah. Ada yang memukul mobil tahanan kejaksaan. Ada yang mendang sampai polisinya sedikit kewalahan untuk mencegah. Tetapi sesungguhnya mereka yang kesakitan. Karena itu mobil kejaksaan kan terbuat dari besi. Sehingga waktu dipukul pakai tangan dan kakinya kan mereka sendiri sebetulnya kesakitan. Dan lalu mereka berteriak-teriak sedikit rupa. Siang itu suasana sangat cerah dan panas. Bisa dikatakan overhead gitu. Tetapi ketika kami membacakan nota pembelan tambahan. Itu orang-orang yang dalam persidangan itu bolak-balik berteriak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim katanya. Jadi bolak-balik diingatkan oleh hakim juga supaya mereka bisa menahan diri. Tidak terus bersuara. Nah, tiba-tiba hujan turun sangat deras. Itulah yang kita sebut mujijat. Jadi di tengah hari siang bolong antara jam 12 dan 1. Suasana yang sangat panas. Tiba-tiba hujan sangat deras. Disertai angin. Akhirnya darah-darah kita itu pulang semua pendemo itu ke rumahnya masing-masing. Sehingga persidangan pembacaan nota pembelan itu. Atau nota pembelan tambahan berjalan sejuk sampai dengan selesai. Ini karena SI mengatakan memohon kepada Menteri Agama untuk mengurangi radikalisme dan terorisme sama intoleransi supaya men-skip atau meralat itu yang 300. Rupanya mereka tidak bisa terima. Padahal informasi yang sama saya dengar di Arab Saudi juga lagi dilakukan juga perbaikan untuk 2.500 kan begitu ya. Oleh MBS kan begitu. Tapi teman-teman di Indonesia kan tidak bisa terima sehingga perbuatan atau permohonan daripada SI itu seolah-olah dibebankan kepada kami di dalam persidangan sana. Karena begitu di Benjamis. Sehingga ketika mau masuk ke pengadilan pun agak kesulitan karena masa sudah sangat besar di pintu pengadilan itu. Dan persis di depan kami mobil kejaksaan itu dipukuli. Ada yang nendang, ada yang macam-macam lain itu. Tetapi semuanya berjalan dengan baik. Akhirnya setelah hujan sangat deras turun. Akhirnya persidangan bisa tertip dan nyaman kan begitu. Adalah membantah tuduhan jaksa bahwa ada 100 kebohongan. Dimana sebelumnya itu hanya kita bantah secara global. Tetapi ini satu persatu. Jadi di dalam 7 video yang disita oleh jaksa itu. Mereka menggali dengan menyebut ada 100 kebohongan. Kebohongan pertama itu menyangkut mengenai Bismi Yesus, Warahmatu Yesus, Sama Alhamdulillah Yesus. Menurut jaksa itu kebohongan. Maka kami membahas ini dengan mengatakan bahwa itu bukan kebohongan. Maka kami minta kepada jaksa, Sama majlis hakim, Silahkan membuka kitab Esra 5. Bahwa di dalam kitab Esra 5, Satu, Jahudi, Atau umat Jahudi sebelum ada Kristen dan Islam, Sudah mengucapkan basmallah, Atau dengan menyebut nama Allah Israel. Jadi, Dengan menyebut nama Allah Israel, Atau mereka sebutnya itu Elohim, Persi Israel, Malah yang lebih kurus lagi, JHWH, Mereka tidak sembarang menyebut itu. Maka tidak ada klaim yang boleh dilakukan oleh saudara kita, Bahwa itu basmallah punya mereka. Kemudian kita katakan juga bahwa seluruh gereja, Baik di Eropa maupun di Indonesia, Semua selalu diawali dengan kata, Basmallah atau Bismillah. Dan cuma tidak dalam bahasa Arab, Tetapi dalam bahasa, Masing-masing misalnya bahasa Indonesia, Dengan menyebut nama Bapak Putra Rokudus. Oke, shalom. Selamat datang kembali di channel ini bersama saya, Di Jaya Inspirasi. Salam inspirasi bagi kita semua. Tuntut pendeta Saifuddin Ibrahim, Ditangkap PA 212 Kepung Istana Negara Setelah sholat Jumat. Ditulis oleh Tasmalinda. Oke, kita akan baca berita ini teman-teman sekalian. Persatuan Alumni PA, Persaudaraan Alumni 212, Bakal menggelar aksi Bela Islam, Pada Jumat 25 Maret 2022 yang lalu. Pada aksi ini, Panitia menuntut agar penistan agama, Pendeta Saifuddin Ibrahim, Yang meminta ayat Al-Quran dihapus, Segera ditangkap. Ini agak kurang masuk akal ya. Mereka meminta menangkap Saifuddin Ibrahim, Sementara Saifuddin Ibrahim ada di Amerika Serikat. Dan mereka menggelar demo, Itu di depan Istana Negara. Ya, apa kaitannya? Istana Negara dengan Saifuddin Ibrahim, Tentu tidak masuk di akal. Ada apa dibalikin semua? Apa gerangan? Dan apa motivasi mereka? Demo di depan Istana Negara. Oke, teman-teman sekalian kita telusuri terlebih dahulu Apa yang disampaikan dalam berita ini ya. Ayo, hadirkan aksi 2503. Saatnya kita kembali berjuang, Turun bersama untuk bela agama Allah Yang dinistakan. Agama Allah dibela ya. Sesuatu yang dibelakan memang Dalam pemikiran kita, Pasti itu lemah. Kenapa lemah? Karena dia dibela. Sesuatu yang kuat tidak perlu dibela Karena dia bisa berdiri sendiri. Yang dibela, yang ditopang, Itu tidak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau dia kuat, Dia kokoh, Tidak perlu dibela. Jadi kalau kata-kata ini Disampaikan agak kurang tepat Kalau Allah dibela, Kalau Tuhan dibela, Itu kurang tepat ya. Tuhan berarti tidak bisa membela dirinya sendiri. Nah, ini pernyataan yang kurang tepat. Kalau Tuhan itu adalah benar-benar Tuhan, Maka manusia tidak perlu membela Tuhan, Karena seharusnya Tuhanlah yang membela manusia. Nah, dalam konsep kekristianan, Tuhan tidak boleh dibela. Karena Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang punya otoritas, Dan Dia lah yang membela manusia itu sendiri. Oke, teman-teman sekalian, Bunyi seruan tersebut, Seperti melansir HOPS, Dalam seruan aksi tersebut, PA212 juga mengajak para anggota Dari ormas lain, Partai serta majelis taklim, Untuk meramaikan aksi demo. Apapun ormasnya, partainya, Majelis taklimnya, Ikuti aksi bela Islam, Jumat 25 Maret 2022. Jadi bela Islam, Agama Islam dibela, Allahnya dibela, Kok cenderung dibela ya? Ini jadi pertanyaan saya, Kenapa cenderung dibela? Kalau kristen, Ya tidak ada ya kata-kata bela kristen, Bela Tuhan Yesus, Ya Tuhan Yesus tidak perlu dibela. Karena Dia adalah Allah yang perkasa, Allah yang punya otoritas, Allah yang pemilik kehidupan manusia. Jadi, Dia tidak perlu pengakuan, Dia tidak perlu kepembelaan dari manusia. Justru Tuhanlah yang membela kita, Tuhanlah yang menolong kita. Dalam seruan aksi 212 ini, Alumi 212 ini, Mereka mengajak untuk menangkap, Untuk menyerukan, Menangkap Saifuddin Ibrahim, Supaya dengan secepat, Polisi menangkap Saifuddin Ibrahim. Saya tidak mengerti bagaimana menangkapnya ya. Orang Saifuddin Ibrahim ada di Amerika Serikat, Dan Amerika tidak mengenal apa yang namanya undang-undang penistaan agama. Mereka tidak punya itu. Karena di Amerika itu bebas bersuara. Jadi, mereka adalah betul-betul negara demokrasi. Orang bisa bersuara apa saja, Yang menurut dia, Silahkan saja sampaikan. Jadi, tidak ada undang-undang penistaan agama di sana ya. Beda sekali di Indonesia. Di Indonesia, dikit-dikit singgung agama, Ya, dia akan adukan kita, Dan menangkapnya kita sebagai penista agama. Tetapi, begitu kita melaporkan mereka yang melakukan penistaan terhadap agama Kristen, Ya, tidak ada tanggapan, Tidak ada aksi daripada aparat keamanan, Untuk menangkap mereka yang melakukan penistaan terhadap agama Kristen. Misalnya, Abdul Somad. Ini yang sering disuruhkan ya, Saifuddin Ibrahim, Abdul Somad, Menandar, Ustadz Kainama, Ireni Andono, Muncir Istimorang, Dan seterusnya ya. Stephen Adi Widowo ya. Ya, betul. Masih banyak yang lain, Yang juga menistahkan agama. Bahkan ada baru-baru ini yang bernama Agustan. Agustan mengatakan bahwa ajaran Kristen itu setan lah ya. Dan dia begitu menantang Saifuddin Ibrahim, Dan mengajak penontonnya untuk menghalalkan darah Saifuddin Ibrahim. Diterangkan juga aksi akan dimimpin oleh koordinator lapangan, Korlap Buya Hussein, Dan war Korlap Ustadz Fierika. Aksi akan digelar di Istana Negara, Republik Indonesia dimulai dengan sholat jumat di Masjid Istiqal, Atau sekitar patung kuda. Katanya demikian. Ya, Jadi tujuannya mereka ke Istana Negara, Saya nggak tahu, Mereka minta presiden, Apa hubungannya presiden untuk menangkap Saifuddin Ibrahim. Terlalu tinggi kali ya. Apakah Saifuddin Ibrahim nggak punya aparat? Tentu punya. Itu aja yang diminta aparat menangkap Saifuddin Ibrahim. Tapi gimana cara menangkapnya? Ya, mereka kerjasama dengan FBI. Nah, apakah FBI mau menangkap Saifuddin Ibrahim? Ini tandakannya kita bersama. Saifuddin Ibrahim ini jelas ada di Amerika, Dan sampai saat ini beliau masih menyuruhkan keadilan melalui Youtubenya. Dan masih meminta 300 ayat Al-Quran itu dihapus di Al-Quran Indonesia. Karena dinilai itu bermasalah. Kata Saifuddin Ibrahim ya. Kabar terkait aksi 2503 ini dimenarkan oleh Ketua Umum PA212 Selamat Marif. Kami menuntut proses hukum semua penodaan agama yang sudah dilaporkan. Kata Selamat Marif. Selamat mengatakan jika aksi digelar untuk menuntut agar pelaku penistan agama Seperti pendeta Saifuddin Ibrahim segera ditangkap ya. Jangan hanya Saifuddin Ibrahim, Tapi Ustadz Abdul Somad juga menistakan agama. Jelas di salib itu katanya ada Jin Kafir. Lalu dalam beberapa waktu belakangan ini, Dia juga mengatakan salah satu video yang lagi viral itu, Dia bilang bahwa Kristen itu sudah rusak pada tahun 325. Dan Nabi Muhammad datang untuk meluruskan dan memurnikan, Menyempurnakan agama sebelumnya ya. Ini pernyataan daripada Abdul Somad. Ya teman-teman sekalian itulah videonya. Dan itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari penjelasan Pak Kamaruddin. Dan juga dari berita yang tertulis, Yang kita juga sudah bacakan bersama. Dan kita lihat disini teman-teman sekalian bahwa dari PA212, Mereka ya ormas-ormas Islam ini, Mereka menegaskan bahwa semua penista agama harus ditangkap. Setuju, setuju dan setuju. Tuhan Yesus memberkati ya. Kenapa saya katakan kalau memang demikian ya. Silahkan, Proses Ustaz Nandar, Ustaz Abdul Somad, Ahmad Kainama, Irene Handono, Agustan, Stephen Indrawibowo, Ustaz Ali Mustafa, Ustaz Mujir, Ustaz Nababan, Kemudian, Goldian Simbolon, Dan masih banyak lagi, Yang menistakan agama Kristen. Kemudian, Juga tangkap, Tangkap mereka, Yang suka membahas kekristenan di masjid. Jadi setiap ceramah yang dibahas adalah kitabnya Kristen, Bukan Al-Quran. Bisa dicek di channel TV Laskan Kristus ini, Juga sudah membahas ustaz-ustaz yang berceramah mengenai Al-Kitab di masjid. Mau dimanapun tempatnya, Itu tidak ada alasan bahwa itu boleh. Bahwa itu diperbolehkan. Kalau begitu, Maka izinkanlah kami orang-orang Kristen, Juga membahas tentang Islam, Tentang Al-Quran, Tentang Nabi Muhammad, Di dalam pertemuan-pertemuan ibadah Kristen. Jangan demo, Jangan buat anarkis, Jangan main lapor ke polisi. Kalau itu diperbolehkan bahwa Al-Kitab boleh dibahas di dalam masjid. Karena alasan selama ini, Nah boleh. Itu kan dia kalangan sendiri, Dia membahas Al-Kitab, Pengajaran Kristen, Itu kan kalangan sendiri di ruang tertutup. Tapi kan umat yang posting. Kalau begitu, Izinkan juga, Umat Kristen melakukan hal yang sama. Supaya fair. Nah jadi, Ini biar kita berdoa teman-teman sekalian, Biar apa yang mereka sampaikan ini, Benar-benar dilaksanakan kepada semua penista agama. Ya, Jadi, Kristen juga pun akan berhenti. Bahkan, Saya berjanji teman-teman sekalian, Saya berjanji nih, Channel TV Laskar Kristus, Akan, Diganti dengan tema lain nanti, Tidak akan bahas lagi apologet, Tidak lagi nanti akan bahas tentang, Ustadz-ustad, Asalkan, Mereka yang menistakan agama Kristen, Ditangkap. Oke, Yang sering membahas Kristen, Ditangkap. Video-video yang sudah beredar di Youtube, Dihapus. Maka, Saya secara pribadi berjanji, Bahwa akan berhenti untuk ber-apologet, Tidak lagi akan membahas Islam, Tidak lagi akan membahas Ustadz, Dan ajaran-ajaran Islam, Untuk saya meluruskan, Tuduhan-tuduhan, Yang diberikan kepada Kristen. Tau juga kan tidak ada yang ganggu Kristen lagi. Ngapain saya harus ada lagi di channel TV Laskar Kristus ini, Untuk ber-apologet ya. Jadi ini janji saya teman-teman sekalian, Tetapi, Dalam catatan, Mereka semua yang menghina agama Kristen, Yang membahas Alkitab, Yang menafsirkan Alkitab, Juga harus ditangkap. Mari kita tetap berdoa teman-teman sekalian, Tentang perjuangan Bapak Pendeta Syafudy Ibrahim, Dan juga para pengacara, Yang membawa kasus pelanggaran HAM ini, Ke lembaga internasional. Biarlah ya teman-teman sekalian, Kita berjuang sampai di sana, Jika, Memang tidak juga diindahkan, Ya maka mungkin Tuhan mengizinkan hal itu buat kita. Mari kita hanya berdoa, Supaya orang-orang, Yang terus menyampaikan Injil, Terus bersyukacita, Terus bersemangat, Bergembira, Untuk memberitakan tentang kebenaran, Yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman sudah menonton, Saya Arief Gula undur diri, Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.